Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Anantawi Bawo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Apa yang kamu ketahui tentang mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Terjadinya bencana dapat mengancam dan menganggu kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak kerugian. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Contoh dari bentuk mitigasi bencana secara fisik yaitu membangun terasering dengan sistem gerinase yang tepat, membuat patah bencana tanah longsor, melakukan pembuatan tanggul penahan teruntuhan, dan melakukan rebuisasi hutan. Contoh secara non-fisik adalah menyiapkan masyarakat secara luas, termasuk pemerintah, untuk memahami resiko bencana alam, menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan seperti sumber daya manusia, menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan. Sektor mitigasi bencana yaitu Sektor kehutanan, Sektor pertanian, Sektor limbah rumah tangga, Sektor perairan, dan juga Sektor transportasi. Strategi mitigasi bencana Untuk pertama adalah pemetaan. Hal ini sangat penting dalam mitigasi bencana, karena sebagai acuan dalam bentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak memicu gejala bencana. Yang kedua adalah pemantauan. Hal ini akan memudahkan upaya penyelamatan saat bencana terjadi. Pemantauan juga dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur agar tetap memperhatikan andal. Yang ketiga adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan dengan cara memberikan poster dan leaflet. Tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di kawasan tersebut. Keempat, sosialisasi, penyeluhan, dan pendidikan. Tujuannya lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, dari masyarakat sampai ke tingkat pengusian, dan penyelamatan korban bencana. Yang kelima adalah peringatan dini. Peringatan dini ditunjukkan untuk memberitakan hasil pengamatan pentinyu di suatu daerah yang rawan bencana, dengan tujuan agar masyarakat lebih bersiaga. Oke, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu mitigasi dan cara penanganannya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala marah bahaya dan sehat selalu ya. Terima kasih.